Pemirsa Satpolairut Polres Tanjung Jabung Timur berhasil mengamankan 5 orang tersangka bajak laut dan 1 orang penada hasil curian pembajak. 3 kapal yang dipakai pembajak untuk melakukan aksi kejahatan tersebut turut diamankan menjadi barang bukti. Satpolairut Tanjung Jabung Timur berhasil mengamankan 6 orang pelaku pembajakan kapal di area perairan Tanjung Jabung Timur yang sudah merasakan nelayan beberapa waktu lalu. 5 orang tersangka yang diamankan ini ditangkap setelah mendapat laporan dari nelayan yang membuat laporan ke Polres Tanjung Jabung Timur dan Satpolairut langsung mengeksekusi ke 5 orang tersebut. Diketahui di antara 5 orang komplotan pembajak tersebut diketuai oleh inisial A yang merupakan residivis dengan perbuatan kejahatan yang sama sebelumnya. Dan Satpolairut juga menahan tersangka inisial Y sebagai penada hasil curian yang dilakukan 5 orang pembajak. Kapal Res Tanjung Jabung Timur Andi M. Iksan mengatakan, untuk sanksi perbuatan yang dilakukan ke 6 pelaku tersebut akan dikenakan pasal 365 dan 1 orang penada dikenakan pasal 480. Pembajak tersebut adalah pengungkapan yang dikerjakan bersama-sama, yang diketuai oleh Bapak Diri Polaris Laptototim, kemudian pelaksanaan lapangan Kapolres dan beberapa kasat ofstal. Kami berhasil menangkap 6 orang tersangka perompak yang terjadi di Kuala Lampur Luar, Kuala Sahabat Timur. Jadi ke 6 orang ini ada 2 peran yang berbeda. Yang 5 adalah 365, kemudian yang 1 480. Yang 1 480, yang 365 pelaku inti pada saat kegiatan dan yang 1 adalah menampung barang-barang tersebut. Sementara itu, Kasat Polairut Daulai juga menyampaikan, atas kejadian ini, 5 orang terduga Bajak Laut ini merupakan layan yang berasal dari Kuala Jambi. Menurut pengakuan dari para pelaku, mereka nekat melakukan hal ini karena masalah ekonomi. Hingga selanjutnya, kita pada tanggal 9 September berhasil menangkap 5 orang pelaku. Dan 1 orang saat ini masih dalam tahap pejaran. Mungkin itu kronologis kejadiannya, kronologis penangkapannya. Dari hasil lidik secara intensif gabungan, tim didapat pada tanggal 9 tersebut. Pelaku yang diduga sebagai pelaku utama ada menjual barang hasil kejahatan kepada inisial NS. Untuk saat ini masih ada 1 orang pelaku yang belum diamankan dan masih dilakukan pengejaran terhadap 1 orang pelaku tersebut. Wahyu Mubarok, Cek TV, melaporkan.